dan eh ini miring-miring kenapa ya aku nggak bisa cantik kayak mereka mata aku kok kayak mata panda ya mata panda? aku punya tips bagaimana cara menghilangkan mata panda kamu mau tau caranya? kamu mau tau caranya? keep on watching oke chance berbicara soal mata panda kalian harus tau dulu nih mata panda ini disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama karena genetik atau keturunan yang kedua faktor usia yang ketiga pola hidup yang tidak sehat yang keempat kurang tidur dan yang kelima terlalu banyak menatap layar televisi komputer ataupun juga handphone kalau bicara soal faktor keturunan atau genetik yang tadi kita bisa bilang bahwa kemungkinan besar si mata panda ini nggak bisa hilang karena yang tadi aku bilang karena faktor keturunan dan yang kedua soal usia ya dengan bertambahnya usia maka penurunan produksi lemak dan kolagen di sekitar mata itu semakin terlihat dengan jelas faktor yang selanjutnya yaitu kebiasaan menatap televisi layar handphone atau komputer terlalu lama ya karena ini akan terjadi pembuluh darah yang semakin terlihat jelas dan menyebabkan mata panda itu sendiri nah faktor yang selanjutnya yaitu pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, dan sebagainya dan yang selanjutnya yaitu yang biasa kita dengar adalah tidur yang tidak cukup ini juga menyebabkan mata panda nah ada juga beberapa cara untuk menghilangkan atau sekedar mengurangi warna di bawah mata yaitu yang biasa kita kenal dengan mata panda atau dark circle dengan cara mengompres dengan air dingin kemudian memakai produk-produk skincare yang memang khusus untuk menutupi atau mengurangi dark circle kalian dan yang terakhir yaitu dengan riasan wajah nah aku sendiri memiliki dark circle atau mata panda mungkin kurang terlihat di kamera tapi aslinya cukup mengganggu nah kalau di dalam riasan wajah atau makeup sendiri ada beberapa produk yang bisa untuk menutupi atau mengurangi dark circle atau mata panda itu sendiri yang pertama concealer yang kedua kalau kalian tidak punya concealer kalian juga bisa mengakalinya dengan lipstick yang berwarna agak orange gini ya nah aku punya ini dari brun-brun dan aku biasa pakai ini di bawah mata untuk menutupi atau mengurangi dark circle tapi sekarang aku akan coba pakai ini dari catrice aku pakai yang warnanya orange gitu di area yang ada hitamnya kayak gini ya aku tap-tap aja kalau kalian punya dark circle kayak aku atau mata panda aku memberikan tips ya buat kalian agar jangan langsung memakai concealer karena kalau misalnya mata panda kita heboh banget ya guys kayak terlalu hitam gitu ketika ditimpa dengan concealer dia akan jatuhnya lebih ke abu-abu jadi bagaimana kita menutupi dulu agar dia menetralkan dulu warna gelap di bawah mata barulah kita timpa pakai concealer atau foundation yang kita rasa warnanya sangat cocok kalaupun kalian gak punya lipstick yang warnanya orange gitu kalian juga bisa pakai lipstick yang warnanya merah ya asal jangan yang matte jadi usahakan lipstick yang kalian pakai untuk menutupi area mata panda itu lipstick yang jenisnya creamy dan gak matte tapi jangan glossy juga gitu nah ini di tap-tap di bawah mata nah aku akan ratakan menggunakan spons pelan-pelan aja kita tap dan jangan kita geser aku itu kalau make up terus pakai spons yang bersih kayak gini by the way kalian adalah tim mata panda atau bukan sih komen di bawah ya sambil aku ngeblend aku punya tebak-tebakan buat kalian sayang-sayangku panda-panda apa yang bikin deg-degan kalian gak tahu? jawabannya adalah nah udah kalau kayak gini aku pindah ke concealer aku pakai Maybelline Fit Me ini yang kodenya itu 36 golden aku sengaja apply si concealer ini agak di bawah karena kebetulan lipatan mata aku ini cukup banyak jadi kalau semakin banyak produk di bagian lipatan mata sini akan berpotensi untuk nge-crack atau pecah jadi kita pakaiin di bawah aja ya sayang kayak gendang dan kita blend menggunakan sponge nah udah kalau kayak gini aku lanjut ke step foundation terlalu berada deh nah kalau udah kayak gini aku lanjut ke step foundation nah kalau pada biasanya orang itu biasanya pakai concealer atau menutupi dari circle setelah memakai foundation nah aku biasanya itu memakainya itu setelah aku gunakan concealer dan aku koreksi bagian mata panda barulah aku pakai si foundation ini biar kocok dulu oke biar dia nyatu sama warna foundation dan gak putih kayak gini dan kita blend aja ke seluruh wajah nah sekarang kalian bisa lihat kan inilah fungsi kenapa aku pakai foundation setelah aku koreksi mata panda agar supaya dia warnanya tuh nyatu dan gak terlalu putih di bawah mata nah ini bentuknya setelah aku blend ke seluruh wajah foundation yang tadi nah sekarang aku akan menyelesaikan seluruh makeup look dan aku akan kembali setelah sudah chance aku udah kembali dengan menyelesaikan makeup looknya dan kalian bisa lihat sudah tidak ada lagi mata panda yang tersisa hanyalah kenangan antara kamu dan dia so caranya mudah kan kalian tinggal mengikuti step-step yang tadi aku sudah jelaskan jangan lupa untuk like video ini subscribe dan share ke seluruh teman-teman jangan lupa juga untuk komen di bawah so thank you so much for watching dadah